di London, tapi di Departemen Ilmu dan Teknologi Kebumian. Baru sekarang saya Departemen Teknik Kimia dan Lingkungan di Universitas Nottingham. Jadi, waktu itu ya, karena kesempatan terbuka ke situ, akhirnya saya pergi ke Eropa. Juga setelah saya S3, saya menikah dengan Bu Christine. Bu Christine berkebangsaan Jerman, jadi saya pikir, wah mungkin... Satu lingkungan ya, Mas? Satu lingkungan ya? Karena semua fotonya selalu sama istri, kalau saya lihat. Di Facebook itu ada conference, ada apa, kemana-mana sama istri. Kalau enggak dimarahin, Mas. Masa pasang foto Mas Taufan? Siap, siap. Jadi kan waktu itu menikah dengan istri, istri saya pikir kalau dibawakin... Ini saya sambil screen beberapa foto-foto ya, Mas, sambil ceritain. Oh ya, siap, siap. Ini mungkin dari Facebook ya. Itu di Nottingham, Mas. Jadi dengan Auditor General Badan Pemeriksa Keuangan, Pak Hasanul Kosas. Ya, jadi waktu itu saya pikir, wah mungkin saya mau berpetualang dulu ke Eropa, cari pengalaman. Kesempatan terbuka. Justru, mungkin nanti saya mau bagikan elaborasi sedikit ya. Karena perjalanan karir akademik yang menurut saya interdisipliner. Jadi itu membuka pintu bagi saya ke Eropa. Saat ini yang menjadi core-nya Mas Bagus itu bicara apa? Mungkin kalau tiga hal mungkin ya, yang bicara ekspertisnya. Mungkin dari benang merah, kalau ditarik dari segi riset, benang merahnya itu adalah simulasi dan pemodelan. Baik, modeling. Pemodelan mungkin masuk dalam subset ranah applied mathematics. Jadi dari teknik mesin, teknik fisika, ilmu bumi, teknik lingkungan. Benang merahnya itu ya pemodelan begitu. Seperti itu kira-kira, Mas. Berarti kan sekarang kalau kita bicara situasi sekarang oleh COVID-19. Jadi peran Mas Bagus seperti mengkondisikan pemetaan, persebaran jaringan korban, dan lain-lain. Itu kan juga ada analisis matematis di situ ya, Mas. Dan saya kemarin sempat lihat di Facebook ada model yang juga dirumuskan. Nanti ada di slide ini. Dan Mas Bagus, teman-teman juga pembicara publik. Oh, ini banyak fans-nya. Ini waktu tahun berapa nih, Mas? Sama teman-teman di masa ini, kebelah tahun. Ini jadi inisiatif dari Kemenristek Dikti. Pada waktu itu sebelum dipisah jadi Kemen Dikbut Dikti dan Kemenristek Brin. Jadi pada waktu itu ada inisiatif dari pemerintah untuk menjangkau diaspora-diaspora yang sedang berada di dua negeri untuk datang berkontribusi dalam apa yang disebut provision of policy making. Kami diundang untuk pulang untuk berkolaborasi dengan universitas-universitas di Indonesia supaya membawa riset ekosistem di Indonesia supaya bagaimana caranya bisa menjadi ekosistem riset dunia. Ini waktu itu, kalau nggak salah, saya di Solo, Mas. Ini ada peribuan ini, Mas. Oh, 8 ribu itu. 8 ribu. 8 ribu. Lucunya ya, itu duduknya pisah loh, laki-perempuan. Iya, betul ya. Tapi ada yang nakal tuh kayaknya tengah-tengah, ada yang pegang-pegang tuh tengah-tengah kayaknya. Iya, minta disabet. Nah, ini sosok istri. Ya, izin nih, Mas. Dan beliau adalah loving fathers dari... Yang kiri, bukan yang tengah ya? Iya, iyalah. Sekarang yang tengah lagi pusing, Bu Menterinya lagi pusing sekarang. Pusing macam-macam gitu ya. Oke. Mas, jadi teman-teman sebelum masuk ke pemahaman Mas Bagus kan topiknya adalah resiliensi. Mungkin izin saya ngambil definisi. Jadi kalau yang belum tahu, resiliensi itu apa sih? Kalau dari bahasa yang awam. Ini saya ambil dari beberapa jurnal, dari beberapa sumber gitu. Jadi supaya kita ada pemahaman yang sama tentang apa sih resiliensi itu. Nah, disini kalau pengertiannya adalah kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh saat situasi sulit. Jadi apapun situasinya, either itu personal skill ataupun as a citizen skill itu gimana, how to face the problem and how to face the crisis. Dan saat ini kita sedang ada di fase itu. Dimana yang mungkin sebagian besar nggak pernah kebayang ini terjadi sama kita semua. Nah, dari definisi yang lain, resiliensi adalah kapasitas seseorang untuk merespon secara sehat. Nah, ini kata kunci yang menarik. Merespon secara sehat dan produktif ketika menghadapi kesulitan atau trauma. Dimana hal tersebut penting untuk mengelola tekanan sehari-hari. Ini tahun 1999. Dan ini sangat amat relevan, Mas, dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, jadi mungkin kita akan sharing banyak hal malam hari ini, teman-teman. Dan Mas Bagus akan memberikan pemaparan terkait dari perspektif beliau. Ini juga saya ambil dari berita, ambil wabah positifnya, wabah corona berikan sisi baik umat manusia. Seperti meningkatkan kewaspadaan rasa syukur, mempererat persaudaraan, memperluas batasan psikologis yang tadinya orang berantem jadi nggak berantem, memberikan jeda, dan menyadarkan pentingnya seseorang dan hubungan. Nah, jadi, itu yang mungkin saya bisa sampaikan Mas Bagus di awal untuk diskusi pengantar kita. Selebihnya mungkin Mas Bagus langsung sharing terkait apa yang mau kita bahas malam ini. Nanti teman-teman akan bertanya setelah kurang lebih 20 menit dari sekarang. Silakan, Mas Bagus. Mas Taufan, thank you. Mungkin ini diskusi saja ya? Kalau ada yang mau interupsi, silakan. Mohon maaf kalau nanti pakai istilah-istilah Inggris sedikit. Ini semuanya orang Inggris di sini, Mas. Inggris Indonesia kok, Mas. Asik. Oke. Iya, saya berterima kasih. Saya sangat tertarik dengan slide yang tadi, yang terakhir yang Mas Taufan tampilkan, melihat adanya sisi positif. Biasanya orang suka gagal melihat sisi positif. Tapi saya mau tarik ini, karena saya baru tahu kalau sekarang itu kita bicara kan dalam konteksnya dengan teman-teman yang notabene seorang milenial ya. Mungkin definisi milenial itu sudah dimengerti bersama. Mungkin saya akan ulangi sedikit lagi gitu. Karena signifikansinya besar. Karena milenial, milenial, orang yang diputuskan di tahun 1980-an. Saya berarti masih masuk, ya kan? 1980-an. Iya dong, masih dong, Mas. Masih, masih. 18-83, amin. Di US, milenial itu akan overtake the baby boomer's generation. About 73 million strong population. Now, consider themselves milenials. No, they don't consider themselves milenials. They are milenial. And they are the largest working adult population. Jadi kan, signifikasinya besar. Jadi inilah pada saat di mana kita bisa ambil peranan penting dari segi pembuat kebijakan, industri, akademik, dan lain sebagainya. Ini saatnya milenial untuk berkontribusi. Dan harus berkontribusi. Mungkin saya mau bagikan dulu mengapa topik ini menjadi sangat penting sekarang. Apalagi dalam konteksnya sebagai kaum milenial. lepas dari lingkup Indonesia, mungkin pada tatanan global gitu ya. we are now facing, we're not really facing, we are now at the fourth industrial revolution to borrow the terms from the World Economic Forum. Dengan adanya COVID-19 ini, kita diekspos kepada the fact bahwa kita we're not ready yet, you know, to face this sort of global disruption. Okay, to understand this a little further, I think the fourth industrial revolution has been widely understood, but never really understood at the global scale. Our education system is not really ready to respond to the fourth industrial revolution. Tapi bahayanya, negara-negara yang siap menghadapi fourth industrial revolution juga adalah negara-negara yang siap menghadapi disrupsi global seperti ini, Mas. Seperti COVID-19. Saya melihat, contohnya sekarang, saya ada di rumah. Saya tetap kerja, tetap menghasilkan, sangat bersyukur gaji tetap masuk. Tapi tidak semua negara bisa menghadakan lockdown gitu kan di India kira-kira berapa hari yang lalu tuh. Rusuh kan, Mas. Lockdown, tapi segala macam infrastruktur, suplai chain, semuanya berat-at-at-at. Ya gitu. Itu juga sebagai sebuah marker bahwa mereka juga tidak siap menghadapi industrial revolution 4.0. Karena salah satu marker industrial 4.0 adalah sistem produksi localisasi. Semua orang bisa sebenarnya pada utopianya adalah localisasi smart industrial system. Bayangkan kira-kira di masa depan orang-orang akan bebas memproduksi segala sesuatunya dari rumah. Bukan harus kerja di sebuah pabrik tertentu. Dan semua orang memiliki latar belakang edukasi yang interdisipliner. Jadi misalnya ada sebuah, bayangkan sekarang sebuah skala industri kecil di mana setiap orang bisa memproduksi organ tubuh gitu kan. Itu dimungkinkan karena di advent of additive manufacturing. Setiap orang yang bisa jago di bidang mekanik, jago di bidang biologi, jago di bidang marketing, bisa mengadakan industri skala kecil seperti itu. Nah, industri-industri di Indonesia, baik dari segi sumber daya, resource management, latar belakang kultur dan budaya, pola pikir, belum siap menghadapi ini. Jadi, kita sangat-sangat terbuka matanya mengapa Indonesia butuh perubahan radikal. Dan cuma milenial yang bisa melakukan ini. Cuma milenial yang bisa merealasikan hal ini. Jadi begini ya, sedikit kalau saya boleh membagi. Apa sih sebuah parameter, sebuah bangsa itu bisa siap menghadapi perubahan? Siap menghadapi apa yang disebut fourth industrial revolution? Itu adalah bangsa yang berhasil bertransisi dari resource-based economical system ke knowledge-based economical system. Jadi kalau dulu saya masih kecil dengar kata-kata padat karya dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat menjadi pakem pada waktu itu. Tapi sekarang itu berkonotasi sedikit negatif. Jelas-jelas apalagi COVID-19 datang padat karya bubar semua. Jadi, kita harus transisi dari resource-based ke knowledge-based economical system. Jadi, kita tidak perlu bergantung pada produksi material raw. Kita perlu menambahkan value. Dan seluruh edukasi harus berubah. tapi pada saat ini edukasi Indonesia belum mengarah kepada apa yang disebut sistem edukasi interdisipliner. Misalnya saya waktu itu kuliah S1 di teknik mesin ITB. IPK-nya jeblok dan lain sebagainya. Tapi, contoh ambil, mechanical engineering. Mechanical engineering is a byproduct of the bygone industrial revolution, the third industrial revolution. Well, all the industrial revolution up until the third, they all emerge in the UK. Actually. And the first one was the invention of the steam engine. As a marker of the way people change in the way they make new products and everything. Mechanical engineering itu adalah byproduct dari orang yang membuat industri tertentu. Misalnya, otomotif, Henry Ford, membuat mobil, segala macem. Dia butuh mechanical engineer untuk kerja di spesifik di bidang lain di bidang lain produksi tertentu. dan setelah itu dibentuklah di departemen-departemen yang lain seperti tanik kimia, teknik penerbangan, dan lain sebagainya. Tapi, sistem pendidikan kita belum siap menghadapi tuntutan profesi pada revolusi industri tertentu yang sekarang. Misalnya, sekarang mau menjadi, seperti yang tadi saya bilang, mau menjadi entrepreneur di bidang manufaktur organ tubuh. Mau ambil jurusan apa? dia nggak tahu lagi mengambil jurusan. Ya, mechanical engineering penting, matematik penting juga, marketing penting juga. Jadi, sistem edukasi kita belum adaptif. Dan ini bukan masalah di Indonesia saja, masalah di UK juga, dan lain sebagainya. Saya juga mau membagi pemikiran saya bahwa kita jangan melulu melihat bahwa, oh, Indonesia belum, masih ketinggalan dibandingkan negara barat. pola pikirnya. Jadi, menjadikan negara barat menjadi semacam blueprint di mana kita harus menuju ke situ. Padahal nggak sebenarnya bahwa negara-negara di sini pun menghadapi masalah yang sama. Dan kalau kita terus ngikutin yang paling depan, kita nggak akan nyusul dia. Karena begitu kita sampai di situ, dia udah sampai ke tempat yang lain. Jadi, kita harus, nomor satu, mengubah mindset. Nah, ini kenapa milenial ini penting. Karena milenial harus mengubah mindset di mana kita harus menuju kepada Indonesia memimpin di segala bidang. Oke. Jadi, menghadapi revolusi keempat industri keempat. Jadi, saya udah kasih masalah tentang latar belakang pendidikan yang menjadi masalah dan pola pikiran dan sebagainya. Lalu, apa yang kira-kira harus milenial pikirkan bersama-sama? Apa yang Indonesia bisa, sisi apa dari Indonesia yang bisa menjadi dominan di dunia masa depan? Kita kan nggak akan menyelesaikan masalah, segala masalah global. Oke. Jadi, here's how we're gonna do it. Oke. For the economy to grow, you need to solve problems, right? Because you solve problems and then you create products that solve that problem and then the consumers read it and then the consumers buy that product and then you're going to be growth and if everybody does that then the country grows and we're all prosperous and everybody's happy. So, what kind of problem that you're aiming at tackling is important? Jadi kita harus menentukan masalah besar, masalah global. Tapi Anda tidak akan menentukan semuanya. Anda tidak akan menentukan sama kualitas gender, contohnya. Anda tidak akan menentukan masalah energi atau masalah yang lebih pertimbangkan. Jadi kita harus memilih masalah-masalah yang Indonesia harus selesaikan. Tidak bisa semuanya. Gimana caranya kita menentukan masalah apa yang Indonesia harus selesaikan yang negara lain tidak bisa selesaikan. Minimal tidak bisa selesaikan lebih bagus dari Indonesia. Kita harus menilik kepada kegiatan komparatif kita sebagai sebuah bangsa. Jadi sebuah bangsa Indonesia adalah negara yang strategis terlokasi di ringan api. Di posisi geografis yang kita ada sekarang. Jadi di posisi sekarang, berarti Indonesia berada di dalam posisi di atas 40% cadangan geotermal dunia. Geotermal energi dunia. Di mana dunia sekarang sedang hiruk-pikuk untuk mencari sumber-sumber energi bersih yang baru. Sebenarnya kita ada di bawah kaki kita. Bukan di bawah kaki saya, saya di Inggris sekarang. Di bawah kaki teman-teman semua. 40% cadangan energi bersih dunia. Lalu Indonesia ada 700 bahasa. Indonesia memiliki antropologi heterogeneity luar biasa. 700 bahasa. Ada berbagai macam suku dan ras. Indonesia harusnya menjadi guru bagi dunia untuk menyelesaikan masalah konflik interasial. Atau interkultural. Harusnya kan. Coba bayangkan Belgia pada waktu itu, kira-kira mungkin berapa tahun yang lalu ya. Mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu. Sempat vakum nggak ada pemerintahan. Karena Belgia ada 4 bahasa kan. Saya lupa bahasa apa aja. Sangat sulit untuk membuat orang bekerja dalam suatu lingkup political authority yang sama. Orang yang memiliki latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Makanya Belgia pada waktu itu sampai vakum karena orang nggak bisa ambil konklusi. Semua orang mau sendiri-sendiri. Indonesia memiliki 700 bahasa. Tapi secara kestabilan kepemerintahan ya sangat baik gitu kan. Kenapa tuh? Tapi nggak ada yang mau bahas dari segi pendidikan. Nggak ada yang mau bahas dari segi di mana kita bisa menghasilkan solusi bagi dunia. Lalu Indonesia harusnya memimpin dunia dari segi penanggulangan bencana. Seperti halnya Jepang memimpin dunia dari segi penanggulangan gempa bumi. Harusnya Indonesia memimpin dari segi bencana-bencana yang lain. Karena tadi geoposition Indonesia kan berada dalam ring of fire. Berarti selain diberkati oleh energi terbarukan juga dikutuk oleh tsunami yang tidak henti-hentinya begitu kan. Harusnya kita menjadi pemimpin bagi dunia untuk menanggulangi masalah seperti itu. Lalu harusnya Indonesia menjadi pemimpin dalam dua hal lagi. Sistem sehat dan produksi makanan masa depan. Karena Indonesia memiliki keragaman biodiversitas yang terbesar. Yang salah satu yang terbesar kalau tidak yang terbesar di dunia. Saya baru jalan-jalan untuk ke Belitung. Banyak spesies-spesies di Belitung yang sebenarnya di dunia lain sudah tidak ada lagi. Saya juga baru ngobrol sama asisten profesor di Jepang, orang Indonesia namanya Mbak Sastia kemarin yang studi tentang metabolomik. Atau di Facebook yang kemarin diposting ya? Iya, lagi di Facebook. Indonesia memiliki keragaman kopi, segala macam. Yang harusnya bisa menjadi dasar makanan masa depan. Dunia sedang menghadapi krisis pemenuhan nutrisi segala orang, semua orang. Mencari obat-obatan baru, segala macam. Indonesia seenggaknya bisa menjadi teladan bagi dunia dalam, saya pikir, enam hal. Makanan masa depan, energi selanjutnya, sistem kesehatan, konflik resolusi yang tadi saya bilang, turisme selanjutnya, itu jelas ya, dan mitigasi kesempatan. Harusnya kita memiliki sebuah kepemimpinan yang visioner yang bukan lagi memilah-milah sistem pendidikan itu berdasarkan disiplin. Oh, jadi kamu belajarnya teknik ini, kamu belajarnya coding. Ya, coding memang bagus gitu ya. Kita harus memiliki konsep di mana sistem kependidikan harus diarahkan kepada penyelesaian masalah dunia di mana Indonesia bisa menjadi pemimpin. Jelas nggak? Begitu loh. Nah, nanti disiplin apa aja yang penting di situ? Ya, itu tergantung masalah apa yang harus diselesaikan. Begitu loh. Ini masalah di mana kita bisa menjadi, memiliki nilai tambah dibandingkan negara-negara lain. Lalu peran milenial apa? Untuk mengarah dari resource base ke knowledge base economy yang bisa kemudian menghasilkan, menyelesaikan enam masalah ini, yang paling penting itu adalah tiga hal. Dalam transisi dari resource base ke knowledge base economy adalah tiga hal. Bagaimana caranya knowledge itu dihasilkan, lalu bagaimana knowledge itu ditransfer, dan bagaimana sumber daya manusia yang menjadi karier knowledge itu didaya gunakan dan ditingkatkan kualitasnya. Itu tiga hal itu. Knowledge creation itu mungkin ranahnya universitas, atau akademisi, atau research institute, kena research brain, dan lain sebagainya. Di situ di mana knowledge itu diciptakan dari sistem riset yang berkelas dunia. Tapi bagi milenial saya pikir yang paling penting itu adalah, ya tentu saya dengan sumber daya manusia ya, itu mungkin dilatih di universitas dan lain sebagainya. Oke, saya nggak mau bicara terlalu banyak tentang dua hal itu. Tapi knowledge transfer, ini yang paling penting apalagi bagi milenial. Knowledge transfer dari mana ke mana? Knowledge transfer dari industri, ke akademik community, ke policy making community. Tiga hal itu. Karena tanpa sistem transfer ekonomi, sorry, transfer knowledge yang jalan dari tiga institusi ini, tidak mungkin ada transisi dari resource base ke knowledge base ekonomi. Kita butuh milenial yang bisa, nomor satu, mentranslasi bahasa-bahasa yang tadinya hanya dimengerti oleh kaum akademisi ke industri. Saya pikir ini belum jalan, Mas. Belum jalan. Jadi, di Indonesia, itu tidak banyak diseminasi-diseminasi penyelesaian masalah bersama antara industri dengan universitas. Helix itu belum jalan, belum maksimal ya. Kolaborasi triple helix. Itu istilah kerennya gitu ya, triple helix. Jadi di UK, banyak dialog antara industri dan universitas. Sebenarnya Nottingham bekerjasama dengan Rolls Royce gitu kan. Menyelesaikan masalah-masalah aerospace. Dan terjadi transfer teknologi dari industri, masalahnya diselesaikan, mengarah kepada produk-produk baru yang memiliki daya jual tinggi. dari universitas, mereka mendapatkan feedback tentang kurikulum baru yang harusnya mereka lakukan gitu kan. Jadi kurikulum kita ini out of date gitu. Out of date, right? Karena nggak bisa selaras dengan industri. Karena industri tidak memiliki feedback terhadap sistem universitas. Jadi di universitas mau belajar apa kurikulumnya gitu kan? Sama aja gitu dari tahun ke tahun, tahun ke tahun. Karena tidak berbiasa. Nggak berbiasa gitu. Nggak berbiasa kan. Jadi kalau misalnya kita kerjasama dengan Rolls Royce. Oh, Rolls Royce ternyata butuh material baru yang dari komposit atau dari segi sosial. Ternyata ada jurusan-jurusan. Misalnya ada jurusan di University of Nottingham yang mempelajari tentang bagaimana psikologi seorang pilot. Psikologi seorang pilot gitu. Kalau ada human error mengarah kepada disaster, bagaimana caranya kita mentrain seorang pilot itu menjadi seorang pilot yang memiliki robust psychological state. itu kan nggak kepikiran dalam tradisional aerospace engineering. Tapi itu kan feedback dari industri. Nah, hal-hal seperti ini belum jalan. Oke, itu dari industri ke universitas. Nah, butuh milenial yang sangat ini ya, articulate. Sangat articulate. Untuk jadi articulate bagaimana? Harus bisa terbiasa dalam lingkup interdisipliner gitu. Jika Anda tidak bisa tradisikan informasi yang berharga dari matematika ke industri, maka mereka tidak akan berkommunikasi antara satu-satunya. Jadi, saya sangat senang dengan hari ini contohnya misalnya. Ada diseminasi ide, ya kan? Dari saya, seorang akademisi, ke teman-teman. Tadi saya tanya juga sama Mas Taufan, kan ini latar belakang demografi. Persisipannya siapa aja. Oh, dari praktisi, dari akademisi. Berarti ada beberapa mahasiswa, ya kan? Lalu ada juga entrepreneur mungkin. Dari mahasiswa misalnya, contoh. Karena itu ranah saya ya. Jadi dari sistem universitas. Gimana caranya kita mentranslasi ilmu-ilmu yang kita anut, kita dapatkan bersama dari universitas itu ke lingkup publik? Kenapa nggak nulis lebih banyak lalu mentranslasi ilmu-ilmu yang tadinya hanya diajarkan di kelas ke masyarakat awam? Begitu kan? Oke. Nah, yang kedua itu translasi knowledge dari akademia ke pembuat kebijakan. Ke pembuat kebijakan. Itu juga belum jalan. Mungkin sekarang kita bisa lihat ada perubahan sekarang di Indonesia itu. Ya, kita mulai dengar. Contohnya yang COVID-19 kemarin. Saya baru dengar bahwa ternyata dari Institut Teknologi Bandung memberikan sebuah pemodelan. Yang gunanya untuk memprediksi kapan. Ini saya sempat screen capture nih, Mas. Mungkin bisa sampai dijelasin sedikit. Ada saya sempat screen capture yang dari Mas tadi sampaikan. Mungkin... Sebentar, ini dia. Oke. Ini Mas ya, betul ya? Iya. Ini sebenarnya materi kuliah. Ini materi kuliah saya. Jadi mohon maaf ngomongin bahasa Inggris gitu. Dan agak sedikit lebih advance sih. Tapi intinya... Tapi betul ini. Silahkan dibaca kalau yang punya latar belakang kalkulus atau pemodelan sedikit. Mungkin bisa ngerti lebih banyak. Jadi intinya begini, Mas. Kaum akademisi... Maksud saya kaum akademisi bukan profesor aja ya. Mahasiswa juga termasuk gitu ya. Iya, betul. Itu harus memiliki kesadaran untuk mendesiminasikan hal-hal seperti ini kepada hal layak ramai. Apalagi kepada pembuat kebijakan. Mungkin insentif dari pembuat kebijakan untuk mendengarkan kaum akademisi belum begitu terasa dalam beberapa tahun terakhir ini mungkin sudah berkembang baik. Tapi belum begitu advance dibandingkan negara-negara di mana saya berdomisili sekarang. Tapi bisa dimulai dari adik-adik masih suat teman-teman gitu ya untuk mendesiminasikan hasil. Ini contohnya tentang apa yang bisa dilakukan dari seorang yang bekerja di bidang matematik terapan untuk membantu masalah-masalah real yang sedang dihadapi gitu. Masalah real, lalu koneksinya dengan disiplin ilmu apa. Untuk bisa menjadikan bahan pembuat kebijakan. Masuk akal nggak? Apakah kita harus lockdown semuanya misalnya? Apakah kita harus lockdown semuanya dan segala sistem kegiatan ekonomi berhenti? Kan nggak mungkin semua negara bisa melakukan hal itu. Seperti contohnya begini ya mas ya. Kalau saya ambil ilustrasi untuk menghentikan masalah kekerasan rumah tangga misalnya. Apakah pemerintah harus memasang CCTV di setiap kamar tidur? Ya bisa juga. Jadi segala macam kekerasan rumah tangga pasti menurun. Tapi privansi orang akan dilanggar. Semuanya begitu kan? Jadi kan kita harus punya masalah optimisasi kan? Jadi apa yang harus drastic measure itu nggak semua orang bisa adapt. Tapi minimum viable measure-nya apa gitu? Nah itu dimungkinkan oleh adanya pengertian tentang pemodelan. Lepas dari pemodelan itu robust atau tidak, bisa dipercaya atau tidak. Tapi perlu adanya diskusi seperti itu. Inggris untuk... Coba deh lihat kalau Boris Johnson lagi ngobrol di... Lagi bukan lagi ngobrol. Kalau lagi... Sekarang lagi di rumah sakit. Kalau misalnya wakilnya sekarang lagi bikin statement. Setiap hari bikin statement. Pasti di samping dia ada chief scientific advisor. Chief scientific advisor. Lepas dari yang dia ngomong benar atau salah. Tapi segala macam kebijakan itu didasarkan kepada scientific thinking. Nah itu di Indonesia belum ada. Tidak as pun ya mas ya. Tidak asal bunyi. Nah terus kalau misalnya ini juga ternyata beberapa hari lalu ya mas. Mungkin bisa menjelaskan ini mas postingan mas Bogus yang ini. Kerjasama dengan Kemeris Tegbrin ya mas ya. Mungkin bisa dijelaskan sama teman-teman pada malam hari ini. Iya baik itu jadi mungkin yang... Bukan mungkin. Itu yang pertama kali kelihatannya diadakan oleh Kemeris Tegbrin. Kami bersyukur karena saya mau bagi sedikit bahwa saya tergabung dalam badan kepengurusan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Tadi titip ada salam dari Mas Adit mas. Adit ya. Ahmad Adit ya. Oh Ahmad Adit. Mas Adit ya? Ya Mas Adit. Titip salam. Oh baik teman-teman baik. Siausia. Lanjut lanjut. Nah jadi Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional sekarang menjadi payung internasional diaspora community untuk menjadikan effort untuk memberikan effort bersama untuk berkontribusi kepada peningkatan ekosistem riset dan inovasi Indonesia. Nah Kemeris Tegbrin, kami bersyukur sudah mulai menanggapi hal ini dengan menyediakan skema khusus untuk kolaborasi. Skema khusus pendanaan riset-riset kolaboratif antara institusi diaspora seperti saya dan teman-teman saya yang lain ada ratusan orang sekarang yang berada di luar negeri. Dengan ilmuwan-ilmuwan Indonesia termasuk Mas Adit dan lain sebagainya. Ini yang ditunggu-tunggu dari dulu sepertinya Mas ya? Nah mereka akan dinanai. Kenapa ini penting? Kenapa harus diaspora yang menjadi anchor? Karena kita mau berkontribusi kepada Indonesia. Lalu berkontribusi bagaimana? Apakah harus pulang semuanya? Bisa aja sih pulang semuanya. Tapi kita akan hilang akses ke kebijakan institusi kita masing-masing. Dan kita akan hilang akses kepada kebijakan di UK. Begitu loh. Kepada sistem pembuat kebijakan di UK. Oke. Jadi diaspora ini menjadi semacam agen Mas. Agen knowledge exchange. Tapi bukan dari triple helix itu. Tapi dari luar negeri ke dalam negeri. Lalu sistemnya. Knowledge exchange dari luar negeri ke dalam negeri. Kami-kami yang memiliki kedudukan di universitas luar negeri akan memiliki akses untuk mempengaruhi kebijakan di institusi dan negara kan disini. Contohnya misalnya dari pembiayaan riset bersama. Itu pemerintah UK pun bisa memiliki andil dalam pendanaan. Jadi bukan uang dari Indonesia aja. Tapi kita bisa mempengaruhi ke pemerintahan UK, institusi penghibah dana dari UK untuk juga memberikan dana yang sepadan. Jadi dananya besar, mengarah kepada impak yang lebih besar, dan mengarah kepada pembangunan kesejahteraan yang lebih nyata. Itu loh peran kami. Sebagai agen. Agen aja gitu. Agen pertukaran transfer teknologi. Nah itu kira-kira ke depan, Mas. Yang akan menjadi hambatan. Utamanya itu apa, Mas? Ketika ada segintir orang seperti Mas Bagus yang memang tahu semua caranya, how to-nya, tapi ternyata ke depan ini banyak hal-hal yang mungkin menghambat seperti yang sudah-sudah. Nah kira-kira apa yang menjadi tantangan Mas Bagus ke depan untuk implementasi yang barusan disampaikan? Kita punya masalah. Kita punya masalah hambatan ya. Hambatan yang praktis, nomor satu adalah belum terbentuknya sistem riset ekosistem di Indonesia yang sepadan dengan beberapa universitas top di luar negeri. Jadi kolaborasi itu tidak langsung bisa kompatibel satu sama lain. Tapi ini butuh waktu, Mas. Jadi contohnya, contoh realnya misalnya hambatan. Kita mau bekerja sama dengan institusi di Indonesia. Tapi dosen di Indonesia belum terbiasa atau mungkin belum semuanya terbiasa dengan budaya riset. Karena dosen di Indonesia masih terbelenggu oleh kewajiban mengajar yang mengemakan 100% waktunya. Mungkin 120% waktunya. Saya enggak tahu kalau Mas Taufan di London School bagaimana. Ya kan belum terbiasa dengan budaya riset. Lalu sumber daya manusianya juga menjadi pekerja riset belum terlalu banyak. Karena riset membutuhkan PhD. Di Indonesia, bahkan enggak seluruh dosen punya PhD. Belum terbiasa dengan budaya riset. Itu hambatan praktis. Hambatan kedua, ini sudah mulai memiliki titik terang. Jadi, respon dari pemerintah untuk mengkatalisis effort seperti ini. Hambatan yang terakhir, kalau menurut saya, bukan yang terakhir. Ini salah satu yang saya bisa pikirkan nanti teman-teman bilang bersama. Pola pikir masyarakatnya belum siap, Mas. Jadi begini, misalnya ya, misalnya di UK bilang, oke, COVID-19 kita lockdown semuanya. PSBB segala macam. Itu semuanya nurut. Itu semuanya nurut. Lalu, dari mana masyarakat di UK mendapatkan informasi yang bisa dipercaya? Dari otoritas saintifik. Jadi, otoritas saintifik. Jadi, saya tanya tetangga saya. Apa yang kamu tahu tentang COVID-19? Oh, harus dua meter. Karena apa? Karena dari riset terakhir yang pemerintah diseminasikan, dua meter adalah jarak di mana kalau orang bersin maksimal kena di situ, virus itu menyebarannya karena bersin, dan lain sebagainya. Oke, jadi segala yang menjadikan dasar perilaku kolektif sebuah masyarakat di UK adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi, ya, di Indonesia, enggak begitu, Mas. Mungkin mengenai masalah saintifik seperti ini, COVID-19 kan adalah masalah natural, masalah saintifik gitu kan. Kita bukan mengarah kepada mendengarkan petunjuk dari otoritas saintifik. Kita mengarah kepada pemuka-pemuka agama. Atau dukun. Atau apa gitu kan. Maksudnya, termasuk juga gitu. Mungkin dari saudara-saudara saya yang entah akan melihat dari ustadznya atau pendetanya atau segala macem gitu. Bukan berarti enggak boleh, ya tentu boleh gitu. Tapi, terus banyak hoaks di grup WhatsApp dan lain sebagainya mengaburkan pengertian yang harusnya ilmiah dan straightforward menjadi bias tuh. Orang semuanya jadi enggak ngerti mah harus bagaimana. Itu. Jadi permasalahan antropologi. Kita tadi bicara sedikit banyak tentang fourth industrial revolution. Biarpun segala sistem, produksi, akademisi, pembuat kebijakan, beres bisa mengarah kepada fourth industrial revolution. Kalau operating system orang-orang masyarakatnya belum siap menghadapi itu, enggak bakal jalan. Setuju. Orang-orangnya belum siap, tidak ada operating system yang bisa menerima akam seperti itu. Jadi, secara singkat, kalau masyarakat Indonesia belum bisa berpikir secara saintifik, tidak akan bisa. Maksud saya berpikir secara saintifik bisa bukan yang berarti mengerti kalkulus dan lain sebagainya. Bukan. Tapi mengerti cara berpikir yang mendasari sistem saintifik. Misalnya, misalnya sebuah saintifik itu berdasarkan kepada sistem filosofis salah satunya, Aristotelian, Aristotelian, didaktif argumen. Kenapa kita percaya sebuah konklusi itu benar? Kalau premis satu, premis dua terpenuhi, maka konklusinya benar, lepas dari suka atau tidak suka, dan lain sebagainya. Jadi, kalau ada bukti, bukti ini bisa direplikasi, bukti ini bisa direplikasi tanpa ada sistem subyektif yang bias, maka bukti ini bisa dipercaya, maka ini sistem didaktif thinking seperti itu, itu yang kita belum terlalu robust, belum terlalu punya. Bukannya ngerti integral, kalkulus, dan lain sebagainya, bukan itu maksud saya. Jadi, dari situ dimanifestasikan kepada sistem pembuat kebijakan yang tidak berdasarkan bukti. Tidak adanya kebijakan berdasarkan kebijakan. Lepas dari buktinya salah atau tidak, harus ada sebuah kemauan dari pembuat kebijakan untuk menghasilkan pembijakan yang didasarkan kepada bukti. Dan karena rakyatnya belum mengedepatkan itu sebagai isu yang krusial, maka pemerintah tidak memiliki insentif untuk mengadakan pembuatan kebijakan dengan cara seperti itu. Itu gitu, kalau bisa. Oke, nah ini udah mulai banyak yang nanya nih, Mas Bagus. Kita akan interaksi sama teman-teman. Udah seru nih, tinggal 15-20 menit terakhir kita tanya jawab. Yang pertama dari Dian, Dian mungkin dari Jakarta mungkin ya, pengen tahu dengan metode pembelajaran deh. Karena model pembelajaran di sini amat konservatif. Gimana sih generate mata kuliah di universitas luar negeri? Nah itu dulu, Mas. Mungkin secara singkat, silahkan. Bagaimana caranya menggenerate mata kuliah di luar negeri ya? Secara singkat ya, tadi nomor satu saya jelas. Di luar negeri, universitas itu memiliki akses kepada industri dan pembuat kebijakan yang lebih luwes daripada di Indonesia. Jadi sebuah mata kuliah, mata kuliah itu kan produk ya. Oke, kita ngeliatnya begini. Ini kan produk nih ya. Kalau kita melihat universitas sebagai bisnis misalnya, produknya apa tuh? Produknya mata kuliah kan? Mata kuliah kan dijual kepada orang, untuk orang itu beli pakai duit uang sekolah. Lalu mata kuliah itu harus menghasilkan nilai. Lalu gimana caranya? Ya sama kayak orang jual iPhone. Coba misalnya begini ya. iPhone itu yang pertama kali dijual, bukan iPhone yang sofisticated kayak punya saya sekarang. Merahnya banyak segala macam. iPhone pertama kali dijual kan jelek. Itu mereka menghasilkan apa yang disebut minimum viable product. Minimum viable product. Jadi, apa nih kira-kira, yang menjadikan mata kuliah ini bisa menangkap aspirasi kepentingan industri, calon tenaga kerja, dan lain sebagainya. Lalu, sebuah minimum viable product ini harus mendapatkan feedback dari pasar. Akan dites, apakah viable, lalu pasar ini akan memberikan signal, oh ternyata mata kuliah ini, saya di Departemen Teknik Kimia, contoh real ya. Saya di Departemen Teknik Kimia. Jadi, mensuplai calon tenaga kerja kepada banyak industri-industri, perminyakan, dan lain sebagainya. Lalu, mahasiswa kita, kita akan kirim ke tahun keempatnya, kita akan kirim ke industri untuk magang selama dua bulan. Lalu, kita akan tanya kepada industri itu, ini produk kita nih, mahasiswa itu. Apa dari segi teknikal kapabilitas yang dia kurang? Oh, kurang coding ternyata. Oh, kurang mengerti tentang ini ternyata. Oh, bagusnya di sini. Lalu, itu dijadikan feedback, supaya tahun depan kita mata kuliahnya menghasilkan kurikulum yang lebih bagus lagi. Itu bukan hanya khusus di Nottingham, itu khusus di berbagai institusi di Inggris. Itu salah satunya itu. Di Indonesia harus juga mengarah kepada situ. Tapi tidak mungkin bisa begitu kalau dialog antara industri dengan universitas belum luas. Wah, ini bagus-bagus pertanyaan ini, saya lihat ke bawah barusan. Selanjutnya di sini, saya lihat orang Medan nih. Mas Bagus, mau tanya dong, dosen di UK, apa dibebani juga jobless management yang administratif sekali, yang sifatnya cukup menghambat pekerjaan lain? Misal dalam pengembangan kurikulum, mengabdik masyarakat, dan membuat penyelitian yang sifatnya baik untuk masyarakat. Jadi rupanya mungkin sebagian besar dosen di Indonesia katanya dibebankan dengan jobless management atau administratif. Mungkin bisa sharing singkat saja mas. Bagaimana di sana mas? Sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Oke, alright. Jadi kita di UK itu Spanish Staff Research and Teaching. Jadi waktu saya itu 30% teaching, 30% research, 30% admin. Tapi 30% admin itu benar-benar cuma 30%. Tidak kayak di Indonesia 30% artinya 100%. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya benar-benar admin, seperti bagaimana caranya saya mengatur ruangan kelas dan sebagainya, itu di outsource kepada badan admin yang sudah disediakan oleh universitas. Jadi universitas mendelegasikan itu kepada admin only workforce. Nah itu membantu sekali. Lalu riset saya juga didukung oleh mahasiswa PhD dan postdoc. Itu jadi memungkinkan saya untuk mengerjakan tridharma. Itu kan disebut tridharma. Tridharma, betul. Tridharma itu lebih efektif daripada di Indonesia. Ini PR kita bersama. Jadi sebenarnya lebih ke penjalannya peran sebagai kolaboratif researcher ya. Dan itu sebaiknya bisa diterapkan oleh teman-teman juga di Indonesia karena kadang-kadang dosen itu punya ego tersendiri ingin melakukan sesuatu. Padahal mungkin bisa mengadapt dari apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah lanjut lagi selanjutnya dari ini Vivo yang nama handphonenya. Halo Mas, sebagai mahasiswa matematik, anak matematik nih Mas. Ingin menanyakan bagaimana peran mahasiswa di luar negeri untuk menjadi seorang saintis muda. Dimana saya yang saya alami banyak anak sains yang belum peduli untuk memikirkan hal yang berbau sains. Misalkan pemodelan COVID-19 ini. Apa solusi yang bisa Mas Bagus berikan untuk kami calon saintis muda untuk memikirkan riset lebih awal. Wah luar biasa ini Mas. Saya mungkin jawab ini dari segi pengalaman pribadi Mas ya. Silahkan, silahkan. Saya waktu waktu menjadi saintis muda pada waktu itu lulus dari TB saya kepikiran pun enggak gitu tentang riset itu enggak. Dan saya pun bukan orang matematik. Mas pinter nih jurusannya matematik kan. Saya enggak ya tadi Mas bilang sedikit banyak tentang IPK jelek dan lain sebagainya. Tapi kalau saya enggak keluar negeri saya enggak diekspos oleh budaya riset di luar negeri. Saya enggak akan punya kolak pemikiran interdisipliner seperti sekarang. Yang saya mau bagikan pada ini jawaban singkat pada teman yang menanyakan tadi Mas Vivo itu. Untuk memberanikan diri, ambil kesempatan, dan keluar dari zona nyaman untuk mengecap disiplin yang beda. Karena matematik, ini saya bicara kepada seorang matematik. Matematik itu bisa masuk kemana aja. Bisa memodelkan sistem apapun. Karena dunia ini somehow strangely governed by strict matematical system. You drop with cell phone. You could immediately calculate with certain degree of accuracy. How much is the velocity when it hits the ground? Jadi kenapa bisa begitu? Karena dunia ini digovern oleh sistem matematikal yang sangat rigit. Apapun sebenarnya bisa dimodelkan termasuk COVID-19. Jadi kalau disiplin kita sudah dari awal di bidang matematik, itu sebenarnya aplikasinya sangat-sangat luas. Tapi kalau tidak memiliki pengalaman mengecap disiplin-disiplin lain karena mau selalu berada di zona nyaman, nggak mungkin kepikiran Mas. Ya, betul. Itu tadi yang disinggung oleh interdisiplinary apa namanya, education background. Harus berani mencoba-coba hal yang baru hingga akhirnya menemukan padanan ilmu yang mungkin bisa mendukung passionnya teman-teman semua. Oke, next, dari Yuda. Yuda di Jakarta. Saya pernah dapat sebuah pernyataan bahwa semakin tinggi kita belajar, intinya adalah bagaimana kita bisa berpikir secara sistematis. Apakah begitu? Nah, itu yang pertama. Kedua, ketika saya berdiskusi dengan teman-teman kuliah di luar negeri, semua merasa kita di Indonesia sangat ketinggalan zaman atau peradabannya tertinggal seperti sentifik ini. Bagaimana Mas langkah membawa perubahan itu? Karena sempat ada pernyataan salah satu diaspora di Indonesia, di Indonesia itu cuma ada dua pilihan. Pas kita bawa perubahan berhasil atau kita jadi gila sendiri maksudnya yang paham kita sendiri tapi nggak ada yang dukung. Ini seru juga nih pertanyaannya. Silahkan mungkin pendapatnya. Seru, seru. Oke, yang pertama apa sih artinya belajar semakin tinggi. Misalnya semakin tinggi itu dari S1, S2, S3. Apa sih bedanya S1, S2, S3? Saya pikir selalu begini. Saya ke mahasiswa, saya ngajar S1 juga ngajar S2. S1 itu kita belajar untuk mengatasi masalah simpel. Simpel problem. Jadi simpel problem itu punya solusi unik. Sesusah apapun masalah yang kita hadapi pada waktu S1, waktu ujian, itu pasti ada jawabannya. Oke? Pasti ada jawabannya. Kalau kamu nggak tahu, ya dosennya pasti tahu. Nanya diujikan. Lalu S2 itu tujuannya apa? Untuk mengatasi masalah yang complicated. Complicated itu juga ada jawabannya pasti, tapi harus melalui protokol, prosedur yang sangat berliuk-liuk. Bertingkat-tingkat untuk mendapatkan jawabannya. Jadi dari simpel ke complicated. Lalu S3 itu, itu untuk mengatasi masalah apa? Masalah yang kompleks. Jadi bukan simpel, bukan complicated, tapi kompleks. Dan sistem pemikiran kita juga akan diasa kepada penyelesaian masalah yang dari simple, complicated, ke kompleks. Apa itu masalah kompleks? Kompleks itu masalah yang belum tentu ada jawabannya. Gitu loh. Atau, kalaupun ada jawabannya, belum tentu jawabannya unik. Gitu loh. Belum tentu cuma satu jawabannya. Itulah masalah yang dihadapi seorang S3. Makanya kalau mau dirunutkan dari situ ke pola pikir sistematis, ya benar juga. Tapi banyak orang-orang yang tidak bisa lompat dari sistem pemikiran simple ke complicated, ke kompleks. Jadi udah S3 lulus masih tanya-tanya aja gitu. Oh ini kira-kira jawabannya cari di mana. Enggak begitu ya. Kamu harus jadi dokter ya. Harus bisa eksplor masalah sendiri. Itulah kontribusi dari budaya riset. Riset kan research gitu ya. Research gitu loh. Riset kan belum tentu ada jawabannya. Begitu loh. Itulah artinya sistem pola pikir sistematik. Nah, dosen-dosen di Indonesia, bayangkan kalau di Indonesia dosennya belum pernah mengalami budaya riset. Iya kan? Lalu Lalu Hal saja gak membentuk untuk menjadi seorang researcher. Tiba-tiba disuruh research. Iya. Gak mungkin bisa. Gak pernah riset feedback, gak pernah nulis jurnal, gak pernah istilah kasarnya dibantai oleh peer reviewer gitu. Iya kan? Jadi gak pernah gak bisa dikonfrontasi itu sistem pemikirannya orang lain. Gak mungkin bisa. Itu gak terjadi dengan sendirinya. Semua orang harus melalui seluk beluangnya. yang sama dan kesusahan yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia ketinggalan zaman tuh, scientific begini. Ya ini, ini begini mas ya, ya semua orang tahu kita punya kekurangan. Semua orang tahu kita punya kekurangan. Tapi saya sambil membagi kekurangan kita juga sambil mau membagi kepada teman-teman gimana caranya supaya pola pikir kita berubah gitu ya. Jangan menjadi bagian dari problem tapi jadi bagian dari solusi. Betul sekali. Begitu ya. jadi bagian dari solusi. Karena sekarang dimungkinkan oleh sistem informasi yang tidak didominasi, tidak dimonopoli oleh institusi. Maksud saya begini, dulu saya mau belajar tentang hal tertentu, saya harus pergi ke universitas. Saya harus pergi ke sebuah institusi. Institusi itu mungkin gak gratis, saya harus bayar dan lain sebagainya. sekarang kamu mau akses ilmu pengetahuan dari MIT itu tinggal buka klik YouTube gitu. Gratis. Gitu loh. Gratis. Oke. Gimana caranya membuat perubahan? Perubahan itu dimulai dari individu. Mulai dari individu. Misalnya mudah-mudahan talk seperti ini membawa sebuah spark di The Bar. Amin. Direalisasikan sendiri karena jalur informasi yang Anda butuhkan untuk membawa perubahan itu tidak lagi dimonopoli oleh sebuah institusi tertentu. Bebas. Saya pakai kuliah saya upload di Facebook. Itu kuliah yang saya ajarkan pada master level di Universitas Nottingham. Sekarang teman-teman bisa akses juga. Saya udah nanti mau nunjukin Mas Bagus ngajar gimana. Ntar saya show Facebook-nya boleh ya Mas ya? Video. Siap, siap. Oke. Jadi mudah-mudahan itu ya gitu ya. Jadi kalau gila sendiri ya tahan aja lah. Sekarang gini Yudah belajar dari Pak Almarhum Habibie bagaimana beliau sendiri dibilang gila akhirnya bisa dalam posisi yang saat ini. Nah oke mudah-mudahan Mas Bagus bisa mengikuti jejak Pak Habibie dan lebih baik lagi ke depan. Amin. Oke itu dari Akbar. Akbar. Oh dari Sulawesi Selatan Mas. Mas luar biasa sekali semangatnya ini katanya. Mas melanjutkan kuliah di luar negeri tanpa beasiswa dan sekarang sangat luar biasa telah banyak inspirasi. Pertanyaan saya apa sih yang membuat Mas begitu punya ambisi yang kuat ya kuliah di luar negeri walaupun tanpa beasiswa. kemudian menurut Mas pasca COVID ini apakah akan berdampak pada calon mahasiswa untuk kuliah di luar negeri? Terima kasih Mas. Singkat aja Mas. Saya coba aku singkat ya. Saya kuliah di luar negeri tidak ada beasiswa itu karena IPK saya jeblok. Kalau IPK saya bagus pada waktu itu mungkin saya sekarang kerja di perusahaan internasional nggak jadi dosen. Jalan Tuhan Mas ya. Jalan Tuhan. saya ini diberkati karena kepepet gitu ya. Karena saya bukan dari keluarga yang berlebih gitu ya. Saya keluar negeri tidak ada beasiswa. Saya kerja di Taiwan ambil master sambil jualan pompa gitu Mas. Oke. Jadi saya ini didorong oleh negesitas jadi sebuah apa ya kepojok aja gitu. Iya kan. Nah. Maka itu saya ada kesempatan untuk mengambil disiplin yang beda. Itu saya harus ambil karena nggak ada pilihan yang lain. Itulah yang membentuk saya sekarang. Jadi teman-teman kalau di dalam segala kesusahannya memiliki aspirasi saya mau bagikan ini kalau saya bisa teman-teman juga bisa. Yang bahaya justru orang yang berada di sebuah zona nyaman yang tidak memiliki insentif untuk keluar dari zona itu. Gitu loh. Karena orang tuanya berlebih atau mungkin segala macam. Itu justru lebih bahaya karena nggak mungkin bisa ada perubahan. Perubahan itu nggak bisa diturunkan dari orang tua ke anak. Harus dilalui sendiri. Itu tadi. Tapi pertanyaan ini ada dua-tiga ambisius kalau menurut COVID-19. Nah jadi begini Mas. COVID-19 ini berdampak pada calon mahasiswa keluar di luar negeri jelas. Jadi universitas di luar negeri itu sangat transparan. Jadi bukan Nottingham aja. Presiden dari universitas itu sudah mengeluarkan surat-surat kepada semua staffnya. Kepada semua asisten profesor-profesor dan lain sebagainya. Bahwa universitas di UK mengalami kerugian. Karena segala macam penerimaan murid yang harusnya musim panas ini semua akan didifersi ke 2021. kan kuliah di UK kan mahal Mas. Satu orang itu mungkin bisa 10 ribu pounds kira-kira per tahun. 200 juta gitu kira-kira. Kali berapa Nottingham punya mungkin 30 sampai 50 ribu. Dan bukan universitas bukan cuma itu aja kan. Nottingham aja banyak. Kaliin aja berapa murid yang harusnya bisa masuk summer ini jadi gak bisa ke tahun depan. itu sangat-sangat besar efeknya COVID ini terhadap penerimaan murid luar negeri yang baru. Jadi secara singkat mungkin gitu. Thank you. Mas ini ada step da Anissa. Tadi Pak Bagus mengatakan bahwa salah satu bidang yang menjadi perhatian utama adalah health system. Sejauh mana posisi Indonesia dalam mendorong riset inovasi kesehatan interdisipliner apakah implementasi semacam NHS di UK bisa diterapkan di Indonesia? Apa realisasi bagi seorang akademisi dalam mendukung ekosistem pengetahuan yang berkelanjutan dalam hal-hal era VUKA saat ini? Berat banget pertanyaannya Anissa tapi keren banget pertanyaannya. Mas Bagus silahkan. Anissa ini pernah di UK kelihatan ini. Ya satu dulu ya. Ini kan spesifik health system. Jadi di UK itu ada yang disebut academic health system mas. Jadi misalnya begini universitas dan rumah sakit di Indonesia juga udah mulai mungkin dipelopori oleh Profesor Ali Gufron Mukti. Karena beliau pernah menjadi Wakil Menteri Kesehatan juga pernah menjadi Dirjen Pendidikan Tinggi. Makanya dia mengerti dua hal ini. Jadi sebenarnya dari segi health system Indonesia udah mirip-mirip kayak di UK itu. Belum semuanya. Maksud saya begini. Academic health system itu mengamalgamai, menggabungkan clinical research yang ada di clinical research yang ada di universitas ke practical clinic yang ada di rumah sakit. Jadi biasanya universitas itu menganeks rumah sakit di sampingnya. Itu sebenarnya gak jauh-jauh seperti yang tadi saya bilang. NHS itu bekerjasama dengan universitas Nottingham misalnya. NHS Universitas Nottingham memiliki rumah sakit namanya Queen's Medical Center. Itu adanya persis di depan universitas. Jadi ada knowledge transfer dari pasien baru ke pemerintahan yang meregulasi NHS ke universitas triple helix juga ujung-ujungnya. Tapi dikerucukan di bidang health system. Maka itulah di UK sistem kesehatannya selalu diperbaharui oleh diskusi yang sangat luas antara tiga pemangku kebijakan tersebut. Terus nomor dua apa realisasi bagi seorang dalam mendukung ekosistem pengetahuan kelanjutan era sorry VUCA itu sih katanya apa mas? Violency uncertainty complexity apa satu lagi? Wah anxiety pokoknya sesuatu yang memang tidak pasti lalu vulnerable kompleks nah itu ibadah ya kondisi sekarang lah unpredictable gitu itu VUCA Kita harus terbiasa untuk melihat sebuah disrupsi sebagai opportunity gitu ya ke uncertaintyan kita itu juga sebuah parameter marker sophistication seseorang kalau dia bisa melihat segala disrupsi menjadi opportunity itu bagus gitu ya karena bukan hanya khusus untuk akademisi mas itu adalah marker industrial revolution 4.0 disruption innovation dan lain sebagainya kan dari segi uncertainty kita memerlukan apalagi sekarang sekarang sedang ngomong dengan millennial millennial harus terbiasa dengan uncertainty harus biasa gak pasti mas ya gak bisa pasti-pasti ini ngomongnya gampang kenyataannya susah begini karena tidak uncertainty itu bukan hal yang nikmat dijalani mas jadi gak ada orang itu ini semacam mungkin mekanisme mekanisme apa ya survival orang itu gak akan melangkah ke zona yang dia tidak tahu orang itu gak nyaman lalu itulah mengapa tadi saya kalau mencari benang merah harus membiasakan dari akademisi apalagi yang masih muda sekarang untuk mengambil disiplin yang berbeda kan mengambil disiplin yang berbeda kan gak nyaman mas enak tapi kalau saya gak pernah ke Taiwan saya waktu itu mahasiswa asing satu-satunya begini ya mahasiswa asing satu-satunya disitu bukan mahasiswa Indonesia satu-satunya mahasiswa asing satu-satunya disitu dan kuliahnya sebagian besar masih bahasa Mandarin saya gak bisa ngomong Mandarin biarpun mukanya kayak koko begini tapi saya gak bisa waktu itu ya kan sengsara hidup sengsara segala macem tapi karena saya punya pengalaman begitu waktu kesempatan datang untuk pergi ke Perancis tanpa bisa bicara bahasa Perancis saya gak terlalu takut lagi contohnya itu ya karena saya punya pengalaman yang dimana saya menghadapi uncertainty itu jadi uncertainty itu bukan hal yang bisa gampang di ucapkan tapi harus dijalani harus dilatih begitu oke itu yang bagus mas ini singkatnya pertanyaannya mungkin saya ringkas dari Rizky kenapa untuk jadi peneliti itu harus S3 gak S1 S2 nah itu yang pertama langsung kedua nih dari Palembang Palembang nanya apakah budaya sains di Eropa khususnya Inggris sangat berat cenderung pada sains yang pure sains atau ada di sana pendidikan sains yang sejalan dengan agama silahkan mas wow oke kenapa peneliti harus S3 gitu ya sebenarnya gak jadi kalau oke kalau saya mau bilang begini sebenarnya itu breakdown formal formal education itu akan di S1 S2 S3 itu itu akan di akan di disolv gak harus S3 intinya tapi harus budaya riset itu gak semata-mata karena disini di Inggris ada yang S2 bisa punya paper paper itu kan sebuah currency apa ya sebuah marker research experience punya paper kenapa artinya punya paper punya paper itu artinya dia mengajukan mereport penelitian baru yang sudah di peer review peer review itu artinya sudah di kritik bersama oleh orang-orang yang expert di bidang itu itulah penelitian seperti itu jadi itu bukan monopoli anak S3 bukan gitu tapi lebih dibentuk kepada apa yang diajarkan orang S2 apa yang diajarkan kepada orang S3 itu karena memang di mata kuliah S2 gak semua S2 itu berdasarkan riset banyak S2 yang berdasarkan coursework artinya itu S2-nya itu mendapatkan ijazah S2 karena dia masuk kelas menyelesaikan SKS tertentu tidak ada elemen riset ada beberapa S2 yang memang research base makanya kalau S2-nya research base dia gak harus menjadi peneliti dengan harus punya S3 tapi S3 hampir semuanya itu berdasarkan riset bahkan beberapa universitas itu marker untuk dia bisa dapat PhD-nya itu dia harus punya paper apalagi di Amerika gitu ya harus punya paper oke sudah terjawab ya betul terima kasih mas nah mungkin kita diskusi 5 menit lagi ke depan mungkin ada pertanyaan yang saya lewatkan karena udah banyak nanti kalau mau nanya mungkin bisa DM Instagram mas bagus ya kalau mau ngobrol-ngobrol lebih jauh ya saya mau jawab sedikit boleh gak yang tadi tentang agama itu ya oh boleh ya agama oke itu menarik silahkan mas oke itu mungkin secara pribadi saya sangat suka juga karena hari ini Anda mendapatkan dichotomi falsi antara sains dan religi terlihat seperti sains tidak bisa menjadi orang religi dan orang religi tidak bisa menjadi sains ini semua falsi saya kemampuan oke satu strengthensi yang lain oke jadi di sorry bukan di Indonesia di Inggris ada jalur komunikasi itu antara filosofi teologi dengan sains gitu kan kalau saya ini ini mungkin singkat karena gak mungkin saya bisa bahas ini topik yang sangat luas jadi jangan discourage bahwa ada semacam kayak dikotomi gitu ya antara seorang sains dengan pendidikan agama dua-duanya itu menurut saya bisa selaras jalan tapi itu diskusi lain kali nah ini pertanyaan terakhir malam ini saya bacakan dari seorang dosen di Sumatera Barat di Pariyaman saya kuliah di salah satu universitas 10 besar di Indonesia dan saya rasa sistem pebelajarannya masih buruk pada saat kuliah tetap langsung pada masa pandemi COVID yang berimpas pada sistem akademi khususnya di kampus saya yang terkesan belum siap untuk e-learning saya berasal dari background major engineering yang mana banyak mata kuliah perlu praktek terjun ke lapangan dan itu tidak memungkinkan untuk dilakukan pada saat ini karena saya merasakan pendidikan e-learning membuat para dosen malah memberikan beban tugas tanpa melakukan peranelirnya sebagai dosen bahkan kadang-kadang PowerPoint bisa diakses lewat internet nah terakhir pertanyaannya menurut Mas Bagus hal dan langkah apa yang harus dibenahi oleh mungkin bukan para lecture ya pendidikan saat ini atau langkah konkret yang bisa dilakukan pada student saat tetap bisa self-learning dengan efektif sesuai dengan tuntutan era masa kini nah ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup begini Mas ya saya sebenarnya kalau sisi ngajar saya agak kuno saya sebenarnya makanya mas tanya ada slides gak saya gak ada slides saya ngajar pun nanti kadang-kadang saya upload juga saya gak pernah pakai slides biasanya saya harus ngajar di papan tulis dan saya ngomong old school seorang dosen itu bukannya pemberi pengetahuan karena pengetahuan itu bisa diakses dari mana aja jadi seorang dosen itu bukannya sebuah otoritas memberikan pengetahuan kayak ini pengetahuan taruh di piring ini sok makan ayo gitu bukan begitu ya seorang dosen adalah fasilitator pembelajaran itu beda fasilitator pembelajaran dia memfasilitasi pembelajaran yang belajar itu muridnya jadi jangan jangan terlalu hellbent apa sih hellbent misalnya keplaku gitu sama e-learning e-learning segala macem bagus atau jelek jadi kalau seorang dosen yang belum mengerti makna bahwa dia itu adalah fasilitator pembelajaran lepas dari metodologinya apa gak akan jalan tuh teknologi tidak bisa menggantikan fasilitator orang mau slide-nya sebagus apapun kalau human-to-human interaction-nya tidak didasarkan kepada fasilitasi pembelajaran tidak akan jalan gitu ya jadi pengetahuan itu gak bisa ditaruh di piring dikasih ditaruh di slide dibacain gak bisa begitu makanya ada ada semacam kayak ini diskusi seperti ini sebenarnya bagus kenapa ada feedback real-time feedback saya ngajar begini saya harus tahu respon dari pertanyaannya saya tahu orang ngerti apa enggak gitu itu real-time itu yang tidak bisa digantikan itu ya tergantung orang ke orang oke nah ini saya akan tunjukin satu slide ya ini masih dari facebook bagaimana cara mas-mas bagus ngajar nah habis itu nanti ada closing statement dari mas bagus untuk teman-teman semua nah ini saya akan share screen facebooknya mas bagus mudah-mudahan sih kelihatan ya kelihatan gak mas siap ya saya udah siapin nih misalkan yang oh dari yang dari yang sini dulu teman-teman oke formula akan menjadi fungsi of sheer stress oke and the beautiful thing about the physics is that it elegantly explains the behavior or the relation between cause and effect in a succinct short formula like this probably one inch long oke that's what physics is this other wild complex world somehow follows this strange mathematical structure oke elegantly it's just it speaks louder than a paragraph of words but you have to read into this don't memorize this and what about the units of absolute viscosity don't memorize it but if you understand what this is which is this guy then you understand that the unit will be Newton divided by if it's SI meter square temen-temen temen-temen keren ya bisa lihat-lihat cara mas bagus ngajar tuh kayak begini papan tulisnya multi layer nggak pake slide semuanya ada di kepala ya bisa lihat sampai habis keren banget ini ngajar apa mas? mekanika fluida mas nah itu yang ngerti anak-anak matematika fisika kok ini memang fasilitas kampusnya kayak gini mas atau mas? harus ada kayak gini tapi saya gak bisa denger karena musiknya kencang iya iya itu ilustrasi ngajar aja oh iya saya cepetin iya intinya udah dapet loh mas nah jadi teman-teman bisa melihat bagaimana sosok mas Bagus sehari-hari mengajar lalu mengimplementasikan ilmunya dengan cara yang sangat variatif mas closing statement untuk memberi semangat pada teman-teman yang mendengarkan pada malam hari ini kirim semangat harapan positif supaya teman-teman ini di rumah walaupun sedang kondisi seperti ini bisa tetap menaruh harapan bisa berkarya bisa produktif dan bisa mencontoh angka yang mas Bagus ambil sekarang sebagai sosok inspirasi yang sukses mas silahkan mas Bagus teman-teman saya bukan dari latar belakang keluarga berkecukupan berkecukupan saya bukan orang yang pintar secara akademis saya cuma beruntung dan kepepet bisa kuliah ke luar negeri tidak mendapatkan beasiswa saya mau bicara bahwa kalau saya bisa melakukan apa yang saya bisa lakukan sekarang tidak ada alasan buat teman-teman untuk tidak melakukan hal-hal yang lebih spektakuler begitu dan milenial ada di dalam posisi yang sangat penting sekarang karena selain daripada statusnya sebagai populasi dominan di dunia milenial juga sebuah workforce apa ya yang baru gitu ya yang memiliki andil dalam pembuatan sejarah baru di Indonesia milenial harus memiliki etos kerja yang sangat baik harus memiliki sebuah budaya untuk mengambil keputusan dan resiko-resiko yang yang baru begitu dan milenial harus memiliki keberanian untuk membuat perubahan begitu sekarang oke jangan 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 memiliki mental ah saya mah saya mah tidak memiliki sarana dan perasarana begitu ya selalu berpikiran positif dan menjadi sebuah pemimpin yang artikulat dan menjadi influencer yang bisa mengartikulasikan ide antara setiap insan yang berada di pembuat kebijakan akademisi dan industri guna membuat perubahan baru saya kira itu dan kalau ada pertanyaan apa yang bisa saya bantu untuk misalnya pergi ke UK atau mengadakan riset bersama atau hal-hal yang lain saya dengan senang hati akan membantu bisa dicauce lewat mana mas instagram mungkin ya atau ada email atau instagram email boleh saya baca tiap hari dimarahin juga kadang-kadang tiap hari instagram oke mas ini kita di air sesi selalu ada namanya e-photo session teman-teman yuk kita buka kameranya yuk ayo ayo yang masih di rumah kita e-photo session ada yang rapnya masa gini mana itu bagus amat ini enggak ini background mas alisinya kamar kok ini background swiss waktu masih normal oke kita mungkin mas Begus bisa lihat ke kamera mas kita senyum bareng-bareng teman-teman oke nice teman-teman kita foto ya satu dua tiga sekali lagi sekali lagi oke jempolnya ke kamera semua boleh oke nice oke satu dua tiga oke mas Bagus thank you so much waktu diskusi malam hari ini teman-teman apresiasi sekali banyak yang bilang keren luar biasa dan lain-lain teman-teman mudah-mudahan dengan sesi malam ini saya bisa memperkenalkan sosok mas Bagus ke teman-teman semua sehingga ada alternatif leader muda yang bisa dijadikan contoh yang baik karena kan seperti kita tahu katanya anak muda tuh krisis keteladanan kepemimpinan nah insya Allah Mas Bagus salah satu teladan yang bisa teman-teman ikuti ke depan di Jakarta mas sukses terus kita keep in touch kalau mudah-mudahan ada waktu kita bertemu di Jakarta ataupun di sana selamat malam dari rumah milenius dari Jakarta keep in touch and stay healthy thank you so much terima kasih teman-teman salam hangat terima kasih mas thank you much bye bye Terima kasih.